Jangan-jangan gue pernah ketemu dulu tuh, bapasan. Tiba-tiba lagi sulap, tiba-tiba ada badut dulu itu. Bapasan, jangan-jangan. Prosesnya begitu ya. Prosesnya gitu. Tapi gak masalah, itu kan prosesnya. Mendingan kita lihat, justru jalan itu yang mahal. Setuju. Gak ada sesuatu yang besar tanpa dimulai dari kecil, mas. Betul. Iya. Tapi kalau tadi ngebahasnya mengenai kesulitannya sebelum jadi artis gitu ya. Kalau untuk pas jadi artis dan main sinetron sendiri ada kesulitan gak sih persaingannya seperti apa tuh? Pasti. Dulu tuh lebih selektif lagi ya. Jaman dulu. Lebih selektif lagi. Disempat di salah satu PH, pokoknya 50 orang. 50 orang disaring jadi 10. Itu proses kira-kira hampir 10 hari. 10 hari kemudian dapet 10. Dites lagi 10. Dapet 5. Itu proses sekitar 2 minggu lagi. Jadi emang prosesnya panjang. Setadarnya juga lebih jeli lagi. Maksudnya, jadi seorang mendapatkan peran itu lo bisa gak dalam jangka waktu 5 menit. Bisa nangis, tertawa, bahagia, terus sedih dan sebagainya lah. Emotion gitu ya. Jadi ya itu harus di tes. Ya pendalaman skripnya juga. Betul ya. Jaman-jaman itulah. Jaman-jaman sinetron itu. Baru lah ya. Iya betul. Oke. Kita juga punya pemain sinetron. Ngomong-ngomong sinetron ini adalah pemain laga. Wih. Aktor laga. Identik dengan laga. Langsung aja udah. Marcelino Leveron. Bu. Pada awal, Wes. Apa kabar, Bu? Umur berapa? Jangan sebutnya. Bentar, bentar. Bintang tamu gua ada yang nyebut umur. Masih sangat cahadinya. Padahal, padahal harusnya bangga loh. Di umur yang berapa itu disebutin masih oke banget penampilannya ya. Kenapa ketemu ibu ini? Aku liat di TV, aku masih SD. Enak aja loh. Sama gue jadi gitu. Iya dulu gue masih SD ngeliat Mas Deddy katanya. Kayaknya tuh kita terhina banget gitu. Bukan gitu aku senang loh sekarang bisa sepanggung sama kalian gitu. Dulu bisa nonton di TV doang. Ya bener, bener, bener. Ini aku nonton nih. Apa? Bidadari. Bidadari ya? Iya kan? Itu Marsyanda kecil ya? Marsyanda kecil. Marsyanda kecil artinya Marcelino muda. Marsyanda aja udah punya anak ya. Artinya Marcelino. Udah tua. Kalau tadi itu drama ya jenrenya ya Mas? Tapi suka main laga juga ya? Awalnya sih memang main action sih awalnya. Duru Debu. Munurnya lebih... Duru Debu? Iya Duru Debu. Jaman kapan tuh Duru Debu? Tahun 94. Tahun 94. Siapa namanya? Billy Dozen dong? Billy Dozen sama Ari Bowo. Oh iya. Oh iya. Itu pertama kali itu senetron pertama. Terus main lagi Jackie sama Ari juga sama Ayuni Soekarman. Terus maju lagi dikit Jacqueline sama Ayuni Soekarman produksi Garuda Film. Disitu kenal pertama kali sama Charles. Charles Gosali. Terus dari situ baru tiba-tiba pindah ke drama. Karena gue merasa agak kosong. Kosong tuh maksudnya pengertiannya gue kan dulu memang atlet judo. Iya. Taekwondo juga. Terus kemudian terjun ke dunia acting tapi mainnya laga gitu kan. Terus selama syuting laga itu gue merasa kayak ada yang kurang nih gue mesti belajar apa namanya. Dramatiknya. Actingnya lah ya. Karena ada tuntutan tertentu gue dialog agak susah. Terus kemudian feelnya gak dapet. Nah barulah tahun 2000 itu sebelum 2000 sih. 98, 99, 2000 gue main drama semua. Tapi baru diterimanya yang lumayan meledak itu bidadari. Tapi lu gak kangen laga? Kangen banget. Kangen kan? Biasanya kalau ada aktor laga tuh pasti kangen lah. Pasti sih pasti pasti. Iya. Nah tapi kok bisa tiba-tiba lu jadi pemain laga tuh gimana? Sebenarnya juga satu kebetulan sih ya. Waktu itu kan jaman masih model itu tahun 92. Gue datang dari Menado ya kan. Jauh-jauh terus ikut lomba pemilihan waktu itu. Top guest. Aneka. Majalah aneka. Majalah aneka. Iya. Kalau ketawa gini ya. 5 jari ya? Tiga. Tiga aja bro. Nyamuk ngekeng dong di mulut kalau kayak gini. Terus ya itu iseng-iseng didaftarin sama kakak. Terus ternyata fotonya tembus ke semifinal. Kemudian finalis harus berangkat ke Jakarta tahun 92. Nah setelah 92 itu baru sempet ya bolak-balik lah menado Jakarta jadi model foto majalah. Terus fashion show nya majalah aneka. Tunggu tunggu tunggu. Cerita lu deh tadi karena enak-enak banget deh. Tadi kita cerita susah-susah gitu. Tuh kan. Jadi badu. Oh maksudnya pengalaman susah. Yang susah nya ya. Lu gak ada yang masuk. Mungkin ada sedikit refleksi yang mungkin gue bisa share. Memang gue ada beberapa hal sih yang gue skip waktu itu kan. Karena memang gue dari menado ke Jakarta itu bener-bener gue melakuinnya semuanya sendiri. Dari honor foto cuman ya 30 ribu udah 50 ribu. Terus kemudian gue coba tabu untuk beli tiket pesawat. Untuk bolak-balik Jakarta tujuannya cuma pengen cari pengalaman aja. Karena gue rasa dunia modeling sesuatu yang baru gitu. Tapi orang tua setuju. Orang tua setuju. Dan sebenarnya mampu. Dan sebenarnya mampu. Dan waktu itu akhirnya gue nebeng di rumah kakak itu. Dari tahun 92 itu ke 93. Dan masa-masa itu tuh yang istilahnya gue casting sana, gue casting sini. Gue berangkat jam 5 pagi bawa tas gede. Dari cinere gandul dalam. Ya. Naik angkot 61. Terus. Mafal ya. Nyampe di Pondok Labu gue naik Metro Mini baru ke tempat casting. Oke. Gue nyobain. Terus sampai tempat casting gue langsung ke toilet. Cuci muka. Semprot parfum. Baru masuk casting, casting, casting. Dan kebanyakan ditolak sih. Kebanyakan ditolak. Iya kebanyakan ditolak. Gue udah senang-senang aja bagus-bagus. Nah itu cerita sedihnya. Kan nanti cerita sedihnya perjuangannya ya. Jadi waktu itu pokoknya gue cuma mau kuncinya cuma pengen nyari pengalaman aja. Nganyamber aja apa yang ada gitu. Tawar model video clip ayo jadi iklan mukanya gak keliatan. Waktu itu gue inget banget gue sempet jadi figuran buat iklan kecantikan kosmetik. Waktu itu Chris Dayanti sih ikonnya. Gue sama Jeremy Thomas. Kita di belakang. Jadi gue yang main basket. Lihat Jeremy waktu itu kan badannya udah lumayan. Jadi dia pose binaraga gitu. Oke. Terus gue keciprat air. Terus. Muka lu keliatan gak tuh? Enggak keliatan ya? Setengah detik sih. Setengah? Jadi gue pas gue pulang ke Menado gue bilang gue ada iklan tuh. Gue cerita sama temen-temen tuh. Nah iklannya lu keluar. Yang mana yang Chris Dayanti? Oke oke tuh. Gue liat 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 liat. Itu gue. Mana gak bisa di pose lagi ya? Gak bisa di pose juga kan? 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 Jadi iya. Udah bangga-bangga ini ke kampung cerita nih ya. Ini satu waktu gue ketemu lagi Mbak Jeremy. Jim iklan kita udah keluar. Yoi. Muka kita berdua gak keliatan. Yaudah jadi akhirnya yang penting dibayar. Oh iya iya iya. Beran tuh bayarannya saat itu? Waktu itu cuma iklan sih tahun 92 mungkin sekitar 500 ribu lah ya. Udah gede. Lumayan. Udah lumayan. Yang 8 ribu sombong banget langsung aja. Lumayan. Lu foto udah 50 ribu ya lumayan. Iya. Seru sih seru. Oke. Tapi lu kalo ngeliat sekarang dunia hiburan sekarang nih dibandingin dulu. Ngerasa perbedaannya apa? Perbedaannya sih kalo kalo dulu itu apa yang lagi happening gitu agak lebih lama. Ya. Lebih lama. Jadi bisa seminggu, dua minggu, bisa sebulan gitu. Jadi apa yang lagi meledak pasti orang ngomongin soal itu masih bisa sampe dua mingguan lah. Kalo sekarang. Iya kan? Ya karena sosial media tutup-tutupan akhirnya ya. Sosial media tutup-tutupan. Apa yang lagi. Yang kemarin ya udah. Dua hari lalu udah lewat udah gak hot lagi gitu. Iya. Kalo dulu kan Instagram nih Youtube gitu kayaknya belum. Dan gak ada gimana-gimana banget ya. Belum ada. Memang gak ada. Belum ada. Dia masih zamannya Friendster. Medianya apa? Oh iya Friendster. Pager-pager gak apa? Pager. Pagernya juga bukan yang tulisan, yang suara. Pager suara. Pager suara. Operator. Operator. Jadi begitu bunyi tuh bukan tulisan kita baca. Cetek. Ada yang ngomong. Iya. Operator. Jadi kita telepon. Gak tau ya. Ngomongnya apa? Ya aku kangen kamu. Ngomongnya sama si mbak. Iya bener lah. Tolong kirim ke ini. Jadi mbaknya dengerin curhatan kita kan. Iya. Oke. Ya love-nya yang banyak atau apa ya. Gitu lah. Tapi mbaknya nyampein begitu kan. Nyampe. Wah. Mbaknya gak ada perasaan gitu lah dengerin. Oke aku sayang kamu ntar jangan lupa makan. Hahaha. Kayak robot. Iya gue kalamin gitu. Hahaha. Oke baik. Oke baik. Oke. Kita masih ada animator lagi. Masih ada teman ini kita mau undang model senior juga man. Senior juga ya. Pernah nyanyi juga. Pernah nyanyi juga. Oke. Jadi jangan mana-mana tetap digital. Putih. Sembilan bahan pokok di dalam hati cinta. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang. Jangan sampai kurang.